Pertama saya ucapkan terima kasih atas sambutan hangat masyarakat NTT, wakil-wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kami memang berinisiasi setelah kami memantau berita nasional adanya musibah angin, angin Serojang mereka bilang, dengan juga banjir di Nusa Tenggara Timur, di Pulau Timur, dan di Pulau Flores. Kami terus memantau saat itu kami langsung berkoordinasi dengan BPBD Sumatera Barat. Kami inisiatif, Pak, mengirimkan bantuan rendang yang pangan kepada saudara-saudara kami di NTT. Alhamdulillah terkumpul 1,5 ton, 1.500 kg rendang siap makan, siap saji, dan juga uang tunai walaupun tidak seberapa, Rp750 juta yang hari ini, pagi hari ini, di Jumat Barokah ya, kita senangkan kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diwakili oleh Abang Das saya, Pak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Semoga bantuan ini bisa meringankan sedikit. Saya tahu penderitaan mereka luar biasa, kita lihat di jalan juga masih banyak kancur, tapi semoga bisa meringankan sedikit. Menderitaan kawan-kawan bisa mencicipi salah satu tarifan lokal kami, makanan khas kami yang konon, betul-betul salah satu makanan terenak di dunia rendang. Tinggal, tadi Pak Wagum juga cerita, wah ada yang ingin makan daging, nah syukur Alhamdulillah hari ini kita ceritakan. Dengan kargo, Alhamdulillah sudah semua ada di kargo Bandara Eltari, hari ini mungkin kita siap distribusikan. Terima kasih. Tenggara Timur dan rakyat Nusa Tenggara Timur memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada adik saya, Wakil Gubernur Sumatera Barat, bersedak Gubernur dan seluruh rakyat Sumatera Barat yang dengan hatian tulus dan ikhlas sudah memberikan sumbangan kepada masyarakatnya di Nusa Tenggara Timur. Ini memang mungkin kena ada keserasian perasaan, Pak. Saya kemarin sore baru diminta oleh teman-teman di desa Nele Maladite, mereka tiap hari makan ikan asin dengan telur, mereka bilang, Pak, sekali-sekali kami ganti lauk. Alhamdulillah, puji Tuhan hari ini dinda saya dari Sumatera Barat bawa saya rendang dan hari ini juga kami akan drop ke sana supaya mereka bisa menikmati. Ada yang buka puasa pakai rendang, ada yang mereka makan siang pakai rendang. Sekali lagi, atas nama pemerintah dan rakyat Nusa Tenggara Timur mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.